Intro Halo Sobat BP Kento Momota dikenal dengan pebulu tangkis yang mempunyai defense yang sangat kokoh. Namun pertahanannya akan goyah jika lawan-lawannya pengetahui titik lemah tunggal putraan dalam Jepang ini. Nah, ternyata sudah ada beberapa pemain muda yang sudah mengetahui kelemahannya ini. Well, penasaran siapa saja mereka? So, langsung aja simak video berikut. Let's go! Sehebat apapun seorang atlet, pastinya mereka juga memiliki sebuah kelemahan. Begitupun dengan pebulu tangkis asal Jepang, Kento Momota. Pemain ini memiliki doa kelemahan. Yang pertama adalah menggunakan pola serangan dengan menunggu pukulan lobnya setelah beradu netting. Kemudian langsung melakukan jump smash ke sudut backhand-nya. Dan yang kedua, dengan cara yang sama, tetapi arah smash yang berlawanan. Hal ini terbukti mampu merobohkan tembok kokoh ranking dua dunia ini. Kalau nggak percaya, nih Andin beri bukti deh ketika Kento Momota dibuat tak berdaya dengan pola serangan seperti ini. Kita mulai di round 32 Victor Denmark Open 2021. Meski pebulu tangkis muda asal Prancis ini gagal mengalahkan Kento Momota di laga ini, namun ada satu momen di mana Popov berhasil merobohin dengan memanfaatkan kelemahan Kento Momota. Momen ini terjadi di awal game kedua, skor 2-0 dengan keunggulan Popov. Tunggal putra ranking 32 dunia ini berhasil merobohin ketiganya setelah memaksa melakukan pukulan lob. Kemudian mengakhirinya dengan smash yang mengarah ke sisi kiri lapangan mantan Raja Bulu Tangkis dunia ini. Berikutnya ada pemain muda asal England, Johnny Terjason. Johnny berhasil menyemakan kedudukan menjadi 7-7 atas Momota di game pembuka babak penyisian grup D Total Sudirman Cup 2021. Setelah memperdayai Momota dengan pola serangan yang menjadi kelemahan, setelah tunggal putra asal Jepang ini melakukan serve, Johnny kemudian langsung memberikan netting yang memaksa Momota melakukan pukulan lob. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, pebulu tangkis muda asal England ini langsung melakukan jump smash untuk mengakhiri rally. Tak hanya sekali, Johnny melakukan pola serangan ini. Sebelum interval dan ketika memasuki poin krusial game pembuka, tunggal putra yang sekarang bertengker di peringkat bawah juga melakukan hal yang sama. Namun kali ini, jump smash-nya ia arahkan di sisi backhand Kento Momota. Selanjutnya, di round 16, Yonex French Open 2021, Rasmus Game K berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 10-14. Setelah memaksa Momota melakukan pukulan lob dengan netting-nya, kemudian disusul dengan jump smash yang mengarah ke titik kelemah pebulu tangkisan Thailand Jepang ini. Rasmus Game K berhasil memperkecil kualitas dari Gemki. Lihatlah pembukaan dari Momota di sana, bagaimana torsinya menanggalkan kembali lagi. Tidak, sangat menyenangkan. Berikutnya di semifinal Yonex French Open 2021. Momota juga dibuat terdiam ketika rekan senegaranya, Kanto Tsunayama menyerang dengan pola serangan yang sama. Momen ini terjadi di game pembuka skor 6-9 dengan keunggulan Momota. Setelah beberapa kali saling berbalas pukulan, Tsunayama kemudian langsung melakukan netting silang yang memaksa Momota melakukan pukulan lob. Dan lihatlah, lagi dan lagi, tunggal putra ranking 2 dunia ini tak bisa mengembalikan jump smash yang mengarah ke sisi backhand-nya. Kita pindah ke poin selanjutnya. Pola serangan ini semakin terbukti, mampu merobohkan defense Koko Momota. Ketika ia bersuah dengan tunggal putra asal Indonesia, sesar hirin Rusta Vito di babak quarterfinal Yonex French Open 2021. Beberapa kali, Vito berhasil meropoin dengan menggunakan dua pola serangan ini. Setelah beradu netting, Momota kemudian langsung merubah pukulannya menjadi pukulan lob. Dan lihatlah, lagi dan lagi, jump smash yang mengarah ke sudut forehand tak dapat dikembalikan Momota. Tidak hanya itu, dengan menggunakan pola serangan yang sama, namun arah jump smash-nya yang diubah ke sisi sebaliknya, Vito juga berhasil membungkap mantan Raja Tunggal Putra ini. Dan tidak hanya sekali loh, bahkan sampai 4 kali Vito melakukan hal yang sama di laga ini. Oh, what an eight shot. Lose to Vito. Hal ini semakin membuktikan, kalau pola serangan ini memang menjadi titik lemah Gento Momota. Oh, brilliant. Wonderful side out forehand. Look at that. Look at that. Fabulous. Dan yang terakhir, ada bocah ajaib pasal Singapura, Lohokian Yow. Anak Asumulyo Handoyo ini berhasil mengejutkan para pecinta tepuk bulu seluruh dunia setelah mengalahkan Tunggal Putra dalam Jepang, Gento Momota di Round 16 Indonesia Open 2021 kemarin. Di laga ini, Gento Momota juga dibuat tabar kutik oleh Lohokian Yow dengan pola serangan yang menjadi titik lemahnya. Bahkan, hal ini dilakukan pebulu tangkis ranking 15 dunia di sepanjang game pembuka, Loh Sobat BP. Nah, itulah tadi para pemain muda yang sudah mengetahui kelemahan Gento Momota. Mungkin ini ya yang menjadi penyebab turunnya performa Tunggal Putra dalam Jepang ini. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.